Halo, balik lagi di Daily Geeks Music Discovery Kali ini gue bakal lanjutin apa yang gue kerjakan di bulan lalu Di bulan lalu gue sempet membuat video berjudul single terbaik Januari 2021 Rekomendasi Daily Geeks Dan akhirnya kali ini, bulan ini Meskipun sangat jauh banget telatnya Tapi gue tetep bikin aja Biar untuk menjaga konsistensi ini Ini kali ini gue akan membacakan single terbaik Februari 2021 rekomendasi Daily Geeks Kenapa gue bilang rekomendasi? Karena banyak banget single-single bagus pada saat bulan Februari yang masuk Dan yang beredar di pasaran Cuma kan kita lebih mengutamakan orang yang ngirim email Sama nama-nama yang kalau bisa emang masih perlu exposure gitu Jadi bukan nama-nama yang udah besar Bulan ini cukup bikin gue pusing ya Karena di bulan lalu tuh ada 30 email masuk Gue harus liaksin jadi 12 Sekarang ada 80 lebih email Di bulan Februari doang Yang Maret gue belum bacain semua Gue belum bacain malah yang Maret Jadi banyak banget gue harus liaksin sampai 12 Makanya agak telat Dan emang random banget email-emailnya ada yang double Ada yang ngirim emailnya berantakan dan sebagainya Makanya ada banyak yang mungkin musiknya bagus Tapi gue gak masukin karena Informasinya gak jelas di dalam email tersebut Ditambah lagi gak lengkap aja Kali ini gue bakal lebih persingkat lagi Gue langsung aja ke nomor 12 Di nomor 12 ada Ikmo Head on Fire Ini adalah band rock and roll asal Kediri Yang baru saja bekerjasama dengan Sonjana Sebuah label musik lokal Kota Kediri Yang membantu mereka untuk merilis single pertamanya Kali ini mereka menunjukkan keseriusannya Dengan menggaet seorang pembuat artwork Bekerjasama dengan seniman asal Malang Itu Pucat Pena yang katanya Emang udah terkenal Bikin artwork buat banyak band-band Indonesia Dan band-band di luar negeri juga Jadi Sepertinya Ikmo bakal menjadi Band yang keren di scene Kediri Dan kita tunggu lagi band-band keren dari Kediri Selanjutnya Semoga Ikmo itu benerai cara bacanya Sebelum gue lanjut ke single selanjutnya Gue membuat terima kasih sama temen-temen Yang udah ngeklik video ini Dan mau membuka kupingnya Untuk kedengerin musik-musik baru Gue tau itu susah banget Karena gue juga ngerasa Emang susah banget gitu Kayak mau dengerin musik-musik baru Lagi membuka kuping Untuk lagu-lagu yang kita gak kenal Apalagi band atau penyanyi kita gak kenal Jadi gue berterima kasih buat kalian Karena kalian ngasih kesempatan buat band-band ini Yang udah masuk di email gue Untuk kalian dengarkan Siapa tau kalian adalah fans pertama mereka Kita lanjut di peringkat ke sebelas Ini adalah band asal Makassar Kalau kalian dulu suka Imo Tahun 2000-an Yang lahir tahun 90-an Terus di 2000-an sempet dapat Masa-masa Imo Kalian pasti bakal suka dengan band ini Karena ini rasanya nostalgia Rasanya masih sama banget Meskipun kata temen-temen gue Emang outputnya terlalu jernih Terlalu bersih Untuk sebuah lagu Imo Dan ini adalah single pertama mereka Yang tadinya Tadinya mereka cuma ngumpul doang Orang-orang yang ngumpul doang Terus nostalgia Ngobrol-ngobrol via online Dan Ngomongin soal Imo Dan akhirnya Mereka bikin Workshop mereka via virtual Dan jadilah single pertama ini Dan mereka katanya bakal Bikin mini album Di tahun ini Kita tungguin aja Ini dia Beijing Connection Dengan We Should Left Our Heart In The South Where The First Met Di posisi ke-10 Ini adalah band Dari Yogyakarta Mereka mengaku sebagai Unit British Pop Mereka udah berdiri di 2016 Tapi di single ke-2 nya Mereka malah memainkan Lagu Rock and Roll Nah agak bingung kan Kenapa Brandingnya Brit Pop Tapi lagunya Rock and Roll Katanya musik Rock and Roll Di single ke-2 Harusnya lebih jujur gitu Makanya mereka memakai Rock and Roll Karena pengen bikin musik yang jujur Katanya Dan ini bakal jadi pengantar juga Menuju mini album Yang akan rilis di pertengahan tahun Kita doain aja ini Ocean Ocean Be Multitalky Di peringkat ke-9 Ini adalah band yang gue nemu Salah satu yang gue nemu Dan gue suka banget Ini adalah Band yang udah lama banget sebenernya Kalau kita lihat di Spotify Dia tuh Udah cukup Single yang cukup banyak ya Mereka udah pernah merilis dari 2016 Dan Dan gue pikir mereka tadinya adalah Duo Ternyata mereka adalah band Full band Dan asik banget Riff-riff gitarnya asik banget Dan Soundnya enak banget Jadi kalau kalian suka Mereka Bernama Rebel Sun Mereka menggabungkan riff-riff gitar Dengan scene Yang harmoni Dengan pengaruh Pop disco funk Di lagu kali ini Mereka dipengaruhi Berbagai aliran musik Mulai dari fusion funk Disco Japanese pop Dan Korean pop Dimastering oleh Konnamu Yang memastering nama-nama besar Seperti IU, TWICE, SuperM, Aping Itu nama-nama Musisi Korea ya Atau Artis-artis Korea Kalau kalian kurang tau Ini adalah Rebel Suns Over Again Check this out Di peringkat 8 nih Kalau kalian ngikutin Daily Geeks Dari dulu Kalian pasti akan Familiar sama salah satu orang Yang suka nemenin gue Kalau nge-host Dan nge-review CD Nge-review album Dia sekarang jadi gitaris Dan kalau gue gak masukin Kayaknya kualat banget ya Tapi emang karena singlenya keren Jadi gue masukin Di list kali ini Dia Ini adalah single kedua Dari Hara Dan masih menggaet Produser sekaligus Pencipta lagu Lale Ilmanino Tapi di single kedua ini Porsi mereka Sebagai personil aslinya Lebih banyak Untuk Turut dalam kontribusi Terhadap lagunya Harat tersesat dalam Kanya Di Peringkat ketujuh Ada Unit alternatif rock asal Malang Ruang Kendali Dengan singlenya Ego Nah di peringkat ke-6 ini Ada banyak banget Musisi-musisi Yang gak tau kenapa Tiba-tiba ngirim Lagu Dan Model-modelnya kayak gini nih Agak-agak modern Kekinian Gak organik gitu Musiknya Tapi asik Karena Ya kita nerima semua musik Ada Tapi ada salah satu Yang kita pilih Dan akhirnya kita masukin Kedalam list ini Yaitu Rama Davies Ini Sebelumnya juga dia udah Bikin single yang banyak Dan sepertinya dulu Pop banget Sekarang dia Coba keluar dari zona nyamannya Dan Keluar dari zona pop Yang lebih umum katanya Kali ini diberi sentuhan Lebih modern Dengan notasi Yang lebih bercerita Rama Davies I'm okay Check this out Di peringkat kelima Ada band alternatif Rokasal Jokyakarta Yang Sangat produktif Karena baru saja Merilis album Mini albumnya 2019 Dan akhirnya sekarang Udah merilis lagi Single baru Materi baru Untuk Next project Dan ini Gue denger dan gue suka banget Circle Fox In The Corner Check this out Di peringkat keempat Ada Christa Monica Yang Di single keduanya ini Memberikan sentuhan Folk Ballad Terhadap singlenya Langsung aja Christa Monica Dengan Be All Right Menuju tiga besar Ini adalah Pilihan gue Biasanya gue pilihnya Peringkat satu dulu Sampai peringkat tiga Terus sisanya Agak random-rendam aja sih Agak mirip-mirip Karena gue juga Nggak berhak sih Bikin peringkat-peringkat Tapi yaudahlah Di peringkat ketiga Ada Band Bekasi Yang baru terbentuk kembali Tahun 2020 Itu deh Sinar Kali ini mereka Merilis single baru Yang merepresentasikan Tragedi yang terjadi Di kota Faluzah Irak Tahun 2004 Band ini Mengaku sebagai Band gloomy Doomy Psychedolic rock Penasaran seperti apa Ini dia singlenya Sinar Dengan Faluzah Di peringkat kedua Ada Diari sekian Musik yang masuk Yang keren-keren Yang rumit-rumit Yang ribet-ribet Nah tiba-tiba ada Masuk satu Pas gue denger Enak Gampang Notasinya familiar Gampang dicerna Simple Enak Nempel di kepala Dah Udah lah gue masukin Di peringkat kedua Ini adalah band Hura-hura Asal Jatinangor Sepertinya ya Tidak ada di Spotify juga Ada di Youtube Tapi mereka adalah Dua alternatif rock Grunge Yang ngomongin tentang Toxic Relationship Defectum Manic Pixie Dream Girl Di peringkat pertama Ini adalah band Aneh banget Yang gue nemuin Tapi keren banget Ini dari Outworknya aneh Foto profil Spotify-nya aneh Apa Setelah gue denger lagunya Gue ngerasa Sangat eksperimental Dan Asik banget Ini adalah band Asal Bandar Lampung Beranggotakan 4 personil Dari beberapa band lain Di Lampung Jadi bisa dibilang Superbandnya Lampung Dirilis tepat Di hari Imlek Diberi tematikal India Dengan akusik Tabla Dan Udu Ada juga beberapa Potongan kalimat Berbahasa India Nah tunggu dulu nih Kan dirilis Bertepatan dengan Imlek Ngapain Dirilis tepat Hari Imlek Tapi diberi tematikal India Kan India sama Imlek Jauh Gak tau ya kok India ngerain Imlek ya Kayanya enggak deh Kayanya dipas-pasin dong Diberias rilis Sama seperti Yang mereka lakukan Terhadap Outwork Outworknya Dan foto profil Bandnya yang ngeselin Ini gue baru nemu band ini Dan ini gokil banget Gue masukin peringkat pertama Halka Zarot Mudah-mudahan gue gak salah Pronounsation Ini di Halka Zarot Dengan SW WS Itu dia tadi 12 single terbaik Februar 2021 Sampai jumpa di episode selanjutnya Di single terbaik Maret 2021 Terima kasih udah buka Terima kasih udah klik Terima kasih udah like Terima kasih udah subscribe Terima kasih udah share Videonya dan biar Temen-temen band-band ini Bisa mendapat exposure Lebih luas lagi Lebih banyak lagi Dan siapa tau Kalian menjadi fans-fans Pertama mereka Silahkan komen di bawah Kalian suka yang mana Dari 12 single ini Dan kalo kalian merasa Ada single keren di Februari Tapi gak masuk disini Komen di bawah Kasih tau gue Dan nanti kita diskusin Di kolom komentar Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax